PEMBICARA 1 Jabat yang bintang kelas dunia itu Akankah menjadi tercemar? Ya enggak juga Tidak akan tercemar Namun semua itu harus dibuka dengan terang-terangan Kita saat ini semua masih berpersangka baik Sampai ada tindakan tegas Dan pembuktian atas apa sesungguhnya yang terjadi Kalau tidak ada Banyak yang pada akhir bulan Maret ini Untuk memilih mengosongkan SPT pacak Maleslah untuk percaya Orang dikasih kepercayaan kok malah Bukan rendah hati dan membuka diri Malah meninggikan suara dan bertahan dalam argumen Kita lanjutkan selain laporan kecurigaan PPATK Yang 300 triliun itu Yang menyinggung rasa keadilan kita Ada fakta lain lagi yang kita semua tahu Ada pejabat, rangkap jabatan Dalam 2 tahun penghasilannya saja sudah mencapai 64,3 miliar Bayangkan gaji per bulan 680,6 juta Tantiam 17,9 miliar Kita juga mengetahui Selain dia ada 39 pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Keuangan Merangkap jabatan Komisaris BUMN Dan anak perusahaan BUMN Rangkap jabatan berarti Rangkap penghasilan Dan itu juga terjadi di kementerian Dan instansi lain Banyak, apalagi bagi para pemandu sorak di sekeliling Menteri BUMN Banyak sekali Masalah yang awalnya dari soal Rafael Alun Dan bocah kejinya ini Kini merambat jauh Ada soal kesenjangan sosial tersentuh Dugaan KKN tersentuh Buruknya tata kelola pemerintahan tersentuh Degradasi moral pendigran anak Tidak adanya integritas Dan teladan pemimpin Eh, tapi ada banyak juga Orang masih buta mata hatinya Dimana komentar untuk mengingatkan Agar bersih itu pejabat dan departemen Dianggap barisan sakit hati Dan tetap mengeluk-elukan pejabatnya Jauh, lu ada aja Pejabat saat ini sesungguhnya Belum melakukan perubahan sistemik Supaya pejabat korup itu mati kutu Tidak adanya perubahan regulasi Supaya birokrasi lebih bersih Pemimpin sekarang juga tidak pernah mengatakan Bahwa ikan busuk mulai dari kepala Oleh sebab itu Pemimpin harus bersih terlebih dahulu Kepalanya sebelum menghajar bawahannya Kita tidak akan toleran terhadap Ikan cunggu Model Rafael dan kawan-kawan Itu juga perlu dihajar Soal kekayaan tidak wajarnya Namun, kepala busuk lainnya Harus dikejar Kita tetap fokus kepada kepala ikan Jangan sampai kepala yang busuk Tiba-tiba jadi pahlawan reformasi birokrasi Kita masuk dari soal rangkap jabatan Dalam wawancara eksklusif dengan Tempo MenQ berkomentar tentang Rangkap jabatan itu Kita bisa lihat Dia juga kebingungan sendiri Mau bilang apa Satu sisi dia bilang Alasan pejabat ke MenQ Rangkap komisaris BUMN Adalah karena pemerintah Sebagai pemegang saham utama BUMN Tapi di sisi lain Dia juga mempertanyakan alasannya itu sendiri Ya, mau bagaimana lagi Dulu MenQ ini Begitu kondang anti korupsi Sampai dibuat profilnya di BBC Karena sikapnya menentang rangkap jabatan Bahkan KPK saja Cuma memberikan pemakluman Bahwa pejabat yang kaya itu Bukan berarti pasti korupsi Melainkan Mereka juga ada penghasilan tambahan Seperti komisaris BUMN Padahal justru itu masalahnya Duh Jika masyarakat mempersoalkan Banyak dali untuk berkelit Aturan tidak melaranglah Yang penting kinerja Bukan rangkapannya Bahkan jika kita persoalan Daftar hadir Rapat-rapat dekom pun Bisa jadi tanggal dibuat mundur Supaya yang tidak hadir Bisa dibuat soal hadir Aturan bisa dibuat Administrasi bisa direkayasa Congor di media bisa dibeli Iklan yang bagus-bagus Bisa disebar Tampilan religius Bisa dibuat Tapi ingat rasa keadilan itu Tumbuh di masyarakat Kesenjangan sosial itu ada Ketidakpuasan itu Nyata Rangkap jabatan sebagai contoh Ada pejabat eselon Atas ke MENQ Yang diangkat sebagai Komisaris Bang Mandiri Sejak 12 Februari 2020 Dia bulunya Komisaris PLN Di Mandiri Dia menggantikan pejabat ke MENQ Yang juga pindah ke Komisaris BNI Selama periode 3 tahun 2020-2022 Jumlah Komisaris Bang Mandiri 10 orang Banyak pula yang merangkap jabatan Sebagai staff khusus Kepresidenan Wapres Deputi Setkap Deputi Kementerian BUMN Dan lain sebagainya Kalau baca berita Alasannya sedap betul Interaktual banget Misalnya Mengapa dia diangkat sebagai Komisaris Karena untuk mengantisipasi Adanya gejolak ekonomi global Terhadap bisnis Mules baca alasannya Padahal kita semua tahu Apa sebabnya Duh Seorang Komisaris Punya 3 jenis pendapatan Ada gaji Tunjangan Bonus dan tantian Serta imbalan kerja Jangan panjang Porsi terbesar adalah bonus Dan tantian itu Bisa sampai 80% Apalagi BUMN Sekelas Bang Mandiri Total penghasilan Jabatan Komisaris Bisa sebesar 64,3 miliar Mau dirincikan Rinci-nya begini Gaji dia adalah 680,6 juta Bonus tantiannya 17,9 miliar Padahal lama loh Dia dari tahun 2020 Bayangkan Dengan penghasilan sebesar Itu dimandiri Seorang Komisaris utama Bisa pegang rata-rata 21 miliar per tahun Atau sekitar 1,7 miliar per bulan Artinya Dari bonus dan tantian doang Dia dapat 40,65 miliar Selama 3 tahun Lantas Sebagai salon 1 Dia masih dapat tunjangan kerja Atau tukin 90 jutaan per bulan Bahkan masih punya harta juga Berupa 553 200 Lembar saham Mandiri Saat ini saham Mandiri adalah 10,050 per lembar Berarti Total nilai sahamnya Kurang lebih 5,5 miliar Sudah rangkap pejabatan Jadi investor pula Yang artinya dapat Dividend dan untung Dari kenaikan nilai saham Kalau kita perdalam Dari mana asalnya Bonus dan tantian itu Dari mana bank dapat laba Dari bunga yang dibebankan Ke nasabah atau debitur Dari masyarakat Jadi Wahai pejabat Tertinggi negara Laranglah rangkap-rangkap Pejabatan Dalam segala bentuknya Karena itu Bukan hal kecil Ini soal keadilan harta Dan tahta untuk rakyat Lihat itu di Lampung Ada anak SD Menangis di makam bapaknya Karena sedih dagangan kuehnya Belum ada yang laku Sementara pejabat Tidak malu makan duit rakyat Karena rangkap jabatan Di negara yang sedang pedih ini Adilah Sampai jumpa